Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi sahabat otomotif mania di channel Pansi AC kali ini kita akan melakukan perbaikan wiper mobil Mitsubishi Lancer yang mana wipernya tidak bisa bergerak atau macet ketika hari hujan tidak bisa dipungsikan dengan baik terlepas dinamonya ternyata bisa berfungsi dengan baik ternyata permasalahannya adalah wiper linknya terlepas ya sudah dua kali kejadian wiper link ini terlepas minggu lalu kita pasang ternyata lepas lagi setelah beberapa saat karena spearpatnya ini cukup langka dan susah dicari akhirnya kita carikan yang persamaannya dan disini kita persamaannya adalah wiper link mobil Daihatsu Piroza ternyata masuk pada dinamonya dengan kencang mengunci dengan kuat sehingga kita harapkan tidak akan terlepas lagi bulan lalu kita lakukan ini penggantian dinamo wipernya mengalami kerusakan kita carikan sparepat yang baru tidak ada yang jual akhirnya kita belikan yang copotan dan beberapa saat datang lagi ternyata wipernya wiper linknya terlepas lalu kita pasang kembali dan wimi seminggu berikutnya datang lagi jadi solusinya kita lakukan penggantian wiper link walaupun bukan punya nya aslinya Mitsubishi Lancer pertama kita lepaskan dulu tutup wiper link dengan melepas dua buah setelah sekrup dan beberapa nok di menggunakan obeng main lalu kita lepaskan tiga biji baut dudukan wiper link kanan dan kirinya ya masing-masing ada tiga baut menggunakan baut 10 jangan lupa sebelumnya tangkai wipernya dilepas dulu ya menggunakan kunci 12 lalu kita lepaskan tiga biji baut pada dudukan tangkai wiper lalu kita lepaskan tiga biji baut yang lalu kita lepaskan tiga biji baut yang lalu kita lepaskan ya memang karena sudah usia ya ini namu sudah kita ganti kemudian wiper linknya ternyata bermasalah juga tidak duduk dengan kuat pada plastiknya sudah melar ya karena pemakaian yang sudah cukup kita lepaskan kembali tiga biji baut berikutnya pada dudukan yang tengah baut 10 wiper itu termasuk sangat kita perlukan pada saat mengemudi di cuaca yang hujan kita coba keluarkan dari samping tidak bisa kemudian kita tengah juga tidak bisa nyangkut akhirnya kita dari sini keluarkan dari sini bisa baru bisa keluar ya Nah begini penampakan wiper link Mitsubishi Lancer karena masalahnya cuma di noknya sudah longgar kalau busing-busingnya tangga wiper masih berfungsi dengan baik akhirnya kita lakukan solusi alternatif menggunakan wiper link virosa ini kita por dulu berapa panjangnya kita rencanakan ini kita potong saja kita potong kemudian nanti kita sambung menggunakan las ya Oke kita lakukan pengukuran panjangnya kira-kira 40 cm untuk yang lengan pendeknya pada saat hujan kalau tiba-tiba wiper link tidak berfungsi maka akan sangat mengganggu pemandangan pengemudi yang tentunya sangat berbahaya untuk keselamatan pengemudi dan juga pengemudi yang lain selalu periksakan kinerja dari wiper mobil sahabat mania ya untuk perawatannya cukup kita lakukan penggantian karet wiper per enam bulan apalagi di musim hujan akan sangat kita perlukan sekali gunakan karet wiper yang bagus ya selanjutnya kita potong dengan gerenda seberapa panjangnya kemudian yang baru kita potong agak berlebih agar bisa masuk ke lubang yang wiper lama kita ukur kembali panjangnya 40 cm pastikan sama ya agar bisa berfungsi dengan baik cukup kita las dengan mata api yang kecil karena cukup tipis visinya kita las pada empat titik kelas cukup ya laslah pada empat titik ya pada penyambungan agar lebih kuat setelah di las kalau ada cat ya di kita cat saja biar tidak berkarat apapun itu warna catnya mau hitam warna apa terserah saja yang penting di cat menghindari karet warna apapun karena posisinya adalah di dalam juga ya setelah kita las kita lakukan pemasangan agar lebih memudahkan waktu pemasangan noknya pada dinamo wiper yang baut tiga nya kita lepas dulu agar bisa di geser setelah dinamonya terpasang baru kita lakukan pemasangan baut yang tiga itu agar lebih memudahkan lagi kita kasih grace ya ada tempat yang mau kita masukkan pada nok dinamo wiper sambil dibantu dorong dengan sedikit didorong paksa kemudian ditahan dengan obeng minus di belakangnya jangan lupa bagi sahabat yang belum subscribe silahkan dan ditekan like dan subscribe nya dan silahkan komen apabila ada yang mau ditanyakan tentang seputar masalah permasalahan wiper asim wiper mobil kalau masih kita bisa jawab kita akan menjawab komen dan membalasnya kita pasang soket pada dinamo setelah baut dinamo wiper 4 biji kita pasang kemudian baut kabel ground jangan lupa harus terpasang juga kabel ground kita kencangkan 3 biji baut dudukan wiper kita tes dulu apakah berfungsi dengan baik ya ternyata bisa bergerak dan berfungsi dengan baik dan normal kita lanjut pada pemasangan berikutnya nah sudah selesai udah berhasil dengan baik demikian terima kasih atas harus perhatian menonton videonya jumpa lagi pada tutorial berikutnya salam otomotif